Intro Katanya kalau presenter gak boleh tebak-tebakan Tapi gak apa-apa khusus untuk hari ini Ini bukan tebak-tebakan buah manggis Mas Adip Raidno Tapi analisis paling realistis dari jawaban tadi Pasti sudah ada keyword-keywordnya Kira-kira siapa ini yang mungkin akan berkoalisi? Siapa yang di luar oposisi? Kalau saya membaca secara umum diantara 5 partai politik Yang hari ini di luar koalisi nomor 2 Maka sangat mungkin Mungkin jika ada tawaran berkoalisi Bergabung dengan Prabowo Gibran itu Pertama saya linking itu adalah Nasdem yang kedua PKB Karena sudah ada komunikasi yang sebenarnya sudah terbangun sejak awal Pak Prabowo sudah bertemu dengan Suryapalo Hari ini Pak Prabowo juga bertemu dengan Mohaimin Iskandar Bagi saya pertemuan ini pasti didahului dengan prakondisi-prakondisi komunikasi yang saya kira sudah terbangun Tidak mungkin ada pertemuan antar elit antar ketua umum partai Kalau tak ada prakondisi yang kemudian membuat suasana batin dan kesamaan visi untuk bekerjasama di masa yang akan datang itu bisa terwujud ya Itu alamiah dalam demokrasi Nah yang kedua bagi saya kalau melihat kecedungan rata-rata secara umum memang Prabowo Subianto ini kan punya madhab ingin merangkul Madhab ingin mengajak semua pihak untuk sama-sama membangun bangsa Ini kemudian gayung bersambut oleh Nasdem dan oleh PKB Nasdem dan PKB itu belakangan memang seakan-akan lebih banyak mengamini apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto tentang pentingnya kerjasama Kerjasama yang kemudian ramai diperbincangkan itu adalah tentang bagaimana kemungkinan Nasdem dan PKB berkoalisi dengan Prabowo dan jadi menteri Bukan rekonsiliasi bukan koalisi kebangsaan yang kemudian dipikirkan secara umum tidak mendapatkan apa-apa Padahal kalau mau jujur sebenarnya membangun bangsa kan tidak harus jadi menteri Tetap di luar kekuasaan juga bisa membangun bangsa Ngasih basukan ke Prabowo dan Gibran yang konstruktif tentu saja Oleh karena itu kenapa pembicaraan antar elit itu selalu ramai Selalu menjadi sesuatu yang diperhatikan oleh publik Karena ada kecenderungan pertarungan politik itu terjadi sesaat Hanya jelang pilpres tapi setelah pilpres itu selesai Pihak-pihak yang kemudian saling bersaing itu Saling berangkulan dan berbagi kekuasaan politik Makanya saya selalu mengatakan Dalam pemilu itu jangan terlampau agresif Jangan terlampau kencang menyerang satu sama yang lain Karena bukan tidak mungkin Setelah itu saling berkongsi dalam satu kolam koalisi Bisa bayangkan hari ini KPU baru menetapkan Prabowo Gibran sebagai pemenang Dua hari yang lalu kita mendengarkan Satu dan tiga masih menuduh Kemenangan Prabowo dan Gibran itu dengan penuh kecurangan Mobilisasi bansos, aparatus kekuasaan dan terusnya Selang dua hari kemudian Kedua partai ini seakan-akan memang iman politiknya Sudah menemukan titik temu dengan kubu nomor dua Kalau pertemuan antar elit ini tidak berujung dengan koalisi sharing power Di luar kekuasaan, saya kira ini tidak akan menjadi isu Oke Bang Huda boleh dikomentari Jadi gak agak goyah imannya karena ditawari menteri nih Itu ya itu kita tunggu aja tanggal 20 Oktober nanti Oh berarti mau ya Enggak artinya pertanyaan itu bisa terjawab Ya tidaknya tanggal 20 Oktober nanti Di saat pelantikan presiden dan presiden terpilih menyusung kabinet Tapi di luar itu ya Saya kira sekali lagi PKB merasa medan perjuangan agenda perubahan itu Dengan terpilihnya Pak Prabowo Sebagai presiden Bagi PKB itu medan baru Nah karena medan baru itulah kami menitipkan Delapan agenda perubahan itu kepada Pak Prabowo Dan sekali lagi kita berterima kasih Pak Prabowo Memberikan respon yang cukup baik Dari delapan agenda yang kami ditipkan Nah di luar itu memang PKB belum membahas Bahkan secara kelembagaan pun kami juga belum memutuskan Posisi PKB ada di mana Nanti tanggal 20 Oktober itu Nah karena itu teka-teki ini saya kira baru akan bisa terjawab 20 Oktober yang akan datang Tapi bahwa PKB sudah merasa tidak bisa Dengan agenda perubahan Karena kami pada posisi berseberangan Pak Prabowo mengusung agenda keberlanjutan Kami mengusung agenda perubahan Nah ketika Pak Prabowo memberikan ruang Hadir langsung setelah penutapan bahkan Langsung menyambangi kami Ya kami manfaatkan sepenuhnya Untuk menyampaikan delapan agenda perubahan itu Oke Kalau Bang Barus seperti apa ini ya Mau kepentingan umum itu bagian dari marketing lah Intinya kalau ditawarin posisi menteri Siapa yang nolak Bang Barus? Ya jadi saya sebelum ke situ Saya ke apa yang disampaikan Bunga Adiprei dulu ini Supaya pertemuan kita Diskusi kita ini mencerdaskan juga Mudah-mudahan ke depan Masyarakat bisa membedakan Mana porsi partai politik Mana porsi dari kerja daripada Paslon gitu Jadi jangan kemudian Hari ini dikatakan Paslon sedang mencacat Partai politik Mencacat paslon lain Besoknya kemudian mau bersama-sama Saya kira nggak itu Nah itu berbeda tuh Antara mana porsi partai politik Nasdem begitu KPU selesai Langsung menyatakan Kami menerima hasil itu Jadi nggak ada itu cerita bahwa Ini ada bansu segala macam Kita nggak masuk ke wilayah itu Itu harusnya disampaikan juga oleh Bunga Adiprei Kaitannya dengan Tawaran Tawaran belum ada Kemudian Apa Berperbedaan Nasdem dengan partai yang lain mungkin gitu ya Bahwa Gerakan perubahan itu In body di Nasdem gitu Maka inilah yang perlu dibicarakan Apakah kemudian Membawa bangsa ini ke depan Dengan bersama-sama itu Harus melunturkan Gerakan perubahan yang ada di dalam Diri kami atau bagaimana Makanya masih perlu ada pembicaraan yang Lebih panjang sekedar daripada Saling berkunjung Tetapi pasti akan ada pendalaman-pendalaman Untuk penyesuaian Membawa bangsa ini ke depan bersama-sama Untuk menjadi lebih baik lagi Saya kira itu Oke Sekarang saya minta dong komentarnya PKS Partai yang nggak disebut Untuk berkoalisi ini Tapi kira-kira komentarnya bagaimana Jika teman seperjuangan ini Agak gegoyalah imannya Jabatan Menteri Bos Ini seperti apa? Yang pertama kami Saling menghormati Pilihan masing-masing partai politik ya Tapi Dari diskusi kami ya Baik dengan Nasdem Maupun dengan PKB Kemarin kami dengan Gus Ibin Itu Yang menarik adalah Dimanapun kita berada Di dalam atau di luar pemerintahan Agenda perubahan tetap harus dibawa Jadi kita nggak kosongan Bahwa kalaupun misalnya PKS tidak di luar pemerintahan Tetap mengawal ya Bahwa bagaimana nanti Agenda perubahan itu bisa terwujud Karena adanya di DPR Kami tetap Misalnya saat ini kurang lebih ada 53% Maka tadi dikatakan Presiden PKS Kita bisa kerjasama di Pilkada Dalam waktu dekat Yang kedua adalah di Parlemen Agenda perubahan apa Yang bisa kita bawa di Parlemen itu Jadi bisa di eksekutif Atau di legislatif Itu yang bisa kita bicarakan Yang kedua Bahwa tadi ya Apakah terbuai atau tidak Dengan pilihan Tawaran menteri dan sebagainya PKS 2014 dan 2019 itu memang diajak Ditawarkan untuk masuk atau tidak Tetapi sekali lagi kami melihat Baik di luar maupun di dalam pemerintahan Kita harus tetap all out PKS all out ketika 2004-2009 Di pemerintahan PSBE kami all out Menteri-menteri kami membuat satu terobosan Suasem pada beras misalnya Ketika menterinya dari PKS Atau program keluarga harapan ketika kami menjadi mensos Setelah itu kemudian 10 tahun di era Pak Jokowi Kami all out Istiqomah dari awal sampai akhir Dan pertanyaannya apakah di 2024 ini Kami berada di dalam atau di luar pemerintahan Ini domennya Musya Ormah Jishoro Dan tentu kami katakan Kami siap di dalam atau di luar pemerintahan Mana pertimbangannya Memang kalau pertimbangannya 2019 lalu Kami melihat Salah satunya pertama adalah kepantasan demokrasi Kepantasan demokrasi ini Kami khawatir ketika Pil pres selesai Kemudian semuanya menjadi Partai pendukung pemerintah Sehingga tidak ada yang di luar pemerintah Ini tentu yang menjadi pertimbangan Nanti Musya Ormah Jishoro Ya ini Sekarang juga kita akan melihat Apakah memang semuanya ditarik ke dalam pemerintahan Atau memang harus ada yang berada di luar pemerintahan Yang kedua adalah melihat Maslahat dan madorotnya Kira-kira lebih banyak maslahatnya di dalam atau di luar Kira-kira kalau di dalam bisa melakukan perubahan atau tidak Atau memang lebih maslahatnya di luar Kalau di luar misalnya kita lebih keras Lebih tegas Tidak ada terikat dengan kontrak menteri Maka kita tetap bisa mengkritik misalnya Atau yang ketiga Memang kita melihat bagaimana aspirasi masyarakat Jadi tentu dalam pengambilan keputusan kami di luar Atau di dalam Kita akan meminta masukan dari struktur kader PKI seluruh Indonesia Dan juga para konstituen Kira-kira mereka memberikan aspirasinya PKS di dalam atau di luar pemerintahan Oke Politik berbicara mengenai ilmu kemungkinan-kemungkinan Kita harus melihat dari dua sisi Mas Adipra itu sesaat lagi mungkin boleh dibahas ya Safari politik dilakukan oleh Prabu Subianto Benarkah memang ingin menarik partai politik ini masuk Atau jangan-jangan partai politik ini sudah menawarkan diri Meminta-minta jabatan menteri Sesaat lagi Sampai jumpa